Oke mas, mungkin terkait donatur kan kayaknya tadi mas juga menyangkan ya kalau misalkan pihak Agus itu melaporkan kekecewaan itu seperti apa sih mas awalnya ketika mendengar gitu? Ya kecewa ya pastinya ya, kan tujuan bahwa pada saat kita memberikan sejumlah donasi kan tentunya untuk pengobatan mata Agus ya, kalau kita lihat sampai mata Agus itu kan sampai buka mata aja gak bisa gitu kan, ternyata dipergunakan bukan untuk semestinya gitu, ya itu kecewa lah. Sebenernya yang lebih memukul lagi, karena kalau uang kan kita bisa cari ya, yang lebih memukul lagi adalah ketika bahwa ketahui uang tersebut, eh sorry, Panofi dilaporin kan itu waktu. Tapi awal pas tau ada negangan dona ini dan kecil? Dari Youtube, Youtube nya Densu. Dan pertama ngeliat itu mas, perasaan apa sih? Kasian dong, kasian, kasian. Kalo kasian, pasti kasian kan liat matanya, tengah bisa membuka kan. Tapi setelah Panofi nih, jadi seperti disudutkan di pas sendiri, ngeliatnya seperti apa sih? Kalo saya pribadi ngeliatnya ya, bahwa apa namanya, saya tetep simpatisnya tidak berkurang sama Agus ya, karena buatnya nama matanya pun seperti itu kan. Ya tetep memang kalo saya menyarankan, saya gak berani deh menyiarkan apapun ya kalo kapasitasnya sebagai donato. Tapi pada intinya simpatisnya tetep berkurang, eh berkurang lah pastinya tentunya. Orang yang nolong kok dilaporin begitu kan. Tapi kalo melihat sampai sekarang kan mungkin Agus tetep kekeh belum cabut laporan seperti apa sih? Tetep kekeh belum adanya cabut laporan juga, terus tetep ingin bahkan melaporkan tambahan lagi kemarin. Itu seperti apa mas? Ya, saya, ya kasian ya Panofi ya. Kalo seperti apa jawabannya kita lihat aja. Bahkan nanti maju atau nggak laporan polisi setiap orang kan boleh aja laporkan. Saya gak tau apakah ini niatnya Agus pribadi yang lapor atau ada pihak-pihak lain yang punya kepentingan gitu kan. Cuma kita lihat ya nanti laporannya maju. Bahkan Trenopi juga dituduh kan katanya ada pengguna nakoba, bahkan seperti itu. Kamu melihatnya seperti apa sih? Ya yang saya lihat kalo bisa dituduh pengguna nakoba kan sudah ditestuin kan. Setiap orang kan boleh aja berpendapat bebas kan. Seperti dia bertanggung jawab aja terhadap pendapatnya kan. Cuma itu kan nggak substansial gitu penyerangnya jadi pribadi gitu. Jangan lupa Agus bahwa kalo kemarin Trenopi nggak bantu, itu nggak akan dapet satu setengah miliar gitu. Berisa dibilang abangnya kecewa sama Agus? Ya susah ya sumber daya. Aduh saya nggak mau ini deh. Nggak dilaporin lagi saya. Cuma pada prinsipnya ya saya nggak tau deh. Mungkin ada pihak-pihak lain lah yang saya rasa mungkin. Saya nggak mau terlalu vulgar nanti saya dilaporin polisi lagi. Tapi mungkin cerioganya itu kan keuang donasi yang digunakan dari masyarakat. Seperti yang masuk beli, salah atau benar sih mas melihat atau menilainya salah atau benar? Salah dong. Salah dong. Kalo dipergunakan, kalo saya tau mau dipergunakan buat bayar hutang kan. Saya pasti nggak terlalu itu udah nggak simpannya dong. Jangan-jangan hapus, saya juga pasti bayar hutang kok kan gitu kan. Prinsipnya kan kita kan nolong hapus karena ngeliat matanya yang seperti itu kan. Ternyata malah dipergunakan untuk hal-hal yang bukan sebenarnya. Sampai situ aja kita anggap hilaf ya. Tapi sampai melaporkan polisi dan LP-nya bertambah-bertambah terus. Waduh. Udah Agus, kamu punya hati lah. You punya hati lah. Jang kayak gitulah. Maaf, ada jugaan nggak sih? Kayak Agus ini kan banyak banget nih yang menghujat disetir oleh keluarganya. Mas sendiri ada anggapannya seperti apa? Seperti apa? Beranggapan, berpendapat. Ya mungkin kalo Agus pribadi kan dia pasti kan bukan orang hukum. Enggak. Dia mungkin belum pernah ke kantor polisi juga kita nggak tau kan. Ya mungkin karena dia punya kosa hukum ya mungkin dia berikan advice seperti itu. Karena saya yakin gitu. Belum tentu Agus pernah ke kantor polisi juga saya nggak tau ya. Tapi dengan bikin LP sampai sebanyak itu ya. Mungkin ada... Ya nggak tau? Ada yang mau kasih advice ya kali kan. Kalo dengan keluarganya Mas Agus sendiri mas, sebenarnya itu sifat ya? Saya tidak sifat ya. Sekali gitu. Karena harusnya kalo dia bisa memberikan pendapatnya harusnya jangan dilaborin lah Tenovi. Harusnya kan tau uangnya masih utuh kan. Oke lah udah-udah tau keributannya seperti itu. Kan keluarganya Tenovi bisa... eh sorry. Keluarganya Agus bisa memilih kan. Kalo udah tau bahwa ini pada ujungnya malah menyedutkan Tenovi belima diri. Janganlah dilanjut gitu kan. Sedangkan dia punya... Dia bisa untuk apa sih. Maksudnya nggak berani ngomong sebarangnya harus dilaborin lagi. Betul. Tapi kalo yang Mas tau sendiri gitu sosok Tenovi itu seperti apa sih? Tenovi ya oke. Dia orang yang... Ini bisnisnya... Sorry. Dia orang yang bergelut di dunia kemanusiaan ya. Kesibukan dia bergelut di dunia kemanusiaan. Yang tau saya dulu urusannya tuh yang ODGJ. ODGJ terus yang saya tau lagi yang kemarin lebih menjadi meredak itu yang waktu dari podcastnya Bang Deni Sumargu itu. Saya tau ya dari situ ya. Sebelumnya memang saya liat kalo di Instagramnya sih udah lama. Terus sekarang Instagramnya ilang juga kan. Tau kan? Yang saya tau ya ini kemarinnya di dunia-dunia kemanusiaan. Yang jiwanya sosial. Tapi saya pribadi tau Tenovi lebih detail ketika podcastnya Bang Deni Sumargu. Tapi ketika Novi di sudut seperti ini itu mas sendiri percaya atau nggak sih? Nah kalo boleh saya sedikit kasih pendapat hukum ya. Karena saya lawyer juga ya. Saya yakin 100% bahwa pasal-pasal yang diterapkan kepada Tenovi itu seharusnya tidak bisa dikenakan. Kalo bicara pencemaran sama baik. Itu kan ada undang-undangnya ya. Bunyinya jelas. Setiap orang boleh menuduh kok. Yang penting dibuktikan dengan fakta ya. Tau Tenovi katanya kan sudah ada faktanya. Maka siarkan di korannya semua jelas. Terus nanti ada katanya indikasi mau dilaporkan penggelapan. Itu kan kalo kita jelas bunyinya kan barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki. Ini kan menguasai ya. Jangan dilupakan juga kenapa bisa dikuasai oleh Tenovi. Karena sebelumnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan mata. Yang selanjutnya soal tentang pemerasaan. Itu bahasa hukumnya jelas kok. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri. Sekarang konsul ini menguntungkannya terpenuhi nggak kan gitu. Sedangkan uangnya aja masih utuh kok. Ya mungkin gitu. Saya yakin lah. Kalo saya boleh berpendapat kan. Saya yakin LP nya nggak akan ada yang jalan satupun. Berarti abang seni menyarankan untuk lebih baik mencabut aja ya? Ya mau mencabut mau gak hak dia ya bang ya. Tapi saya yakin. Boleh kan saya berkeyakinan. Berdasarkan literatur saya tidak akan ada satu laporan polisi kepada Novi yang akan naik sidik. Saya yakin itu. Saya yakin kenapa? Karena kita bisa ngukur kok. Dari undang-undangnya, dari faktanya, unsurnya bisa dikaji kok semua.